Halo kawan-kawan pecinta catur, kali ini kami punya pertandingan catur yang sangat eksotik dengan langkah-langkah brilian dan pengorbanan-pengorbanan fantastis dari sang raja pengorbanan yaitu Mihail Tal. Partai catur ini berlangsung di tahun 1969, antara Mihail Tal yang memegang bidak butih melawan Sviridov yang memegang bidak hitam. Partai catur ini diwarnai dengan pembukaan catur pertahanan Sicilia variasi naga. Kira-kira bagaimana cara Mihail Tal menghancurkan pertahanan Sicilia variasi naga ini ya guys? Simak terus video ini, semoga kalian menikmati. Pertandingan memasuki langkah ke-6, Sang Magician from Riga menggerakkan gajah ke E3, hitam kemudian gajah ke G7, peon ke F3, kuda hitam ke C6. Menteri putih, D2, serangan Yugoslavia. Variasi umum dari serangan ini adalah pergerakan gajah ke H6 untuk menukarkan gajah gelap dengan hitam. Gajah putih ke D7, rokado panjang dari Mihail Tal, menteri hitam ke A5, raja bergeser ke B1, kemudian benteng hitam ke C8. Tal mulai menunjukkan agresifitasnya dengan peon G4, hitam peon H6, dan dengan langkah peon hitam ke H6, sepertinya hitam tidak berencana untuk melakukan rokado pendek. Variasi yang umum pada pertahanan Sicilian Naga, peon H4, peon A5, Gajah ke E2, kuda ke E5 dari hitam. Putih melanjutkan serangan dengan peon ke G5, mengancam kuda hitam di F6. Hitam merespon dengan peon pukul peon, dibalas dengan peon pukul peon, masih mengancam kuda hitam di F6. Hitam, benteng pukul peon pukul peon, selanjutnya, Tal bukannya memakan benteng dengan benteng, namun di posisi ini, ia memilih menggerakkan peon makan kuda hitam di F6. Kali ini, ia mengancam gajah hitam di G7. Kemudian, Svirindov memakan benteng dengan bentengnya Skak. Dan langkah selanjutnya dari Mikhail Tal adalah manuver paling menarik pada permainan ini. Jika pada posisi ini, Tal memakan benteng hitam dengan menteri atau dengan gajahnya, contohnya, gajah makan benteng hitam, maka Tal akan kehilangan peonnya di F6. Peon akan dimakan oleh gajah hitam. Untuk alasan itulah, pada posisi ini, Mikhail Tal akhirnya menemukan manuver yang sangat cerdik. Ia makan benteng hitam dengan kudanya. Kuda makan benteng. Dan di sini, Tal mengancam menteri hitam dengan menterinya. Jika hitam merespon dengan gajah pukul peon di F6, maka pastinya ia akan kehilangan menteri. Pada permainan aslinya, Svirindov memilih langkah menteri pukul menteri di D2. Menteri pukul menteri. Di sini, Tal kembali menunjukkan kejutannya. Ia tidak makan menteri hitam dengan gajah. Namun, ia memilih makan gajah hitam di G7 dengan peon. Wow! Dan setelah langkah ini, Svirindov terpaksa menyerah. Hitam terpaksa menyerah setelah langkah dari putih ini. Karena, ia sudah tidak bisa menemukan solusi atas serangan dari putih. Peon putih di G7 siap-siap promosi dan skak. Jika hitam mencoba memberi ruang bagi rajanya, Maka, peon putih akan promosi jadi menteri skak. Raja bergeser ke petak D7. Kemudian, menteri putih makan benteng hitam di C8 skak. Raja pukul menteri. Dan, akhirnya, gajah putih makan menteri hitam di D2. Dan di posisi seperti ini, pastinya, Mikhail Tal akan dengan mudah memenangkan pertandingan. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya, guys. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.